Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem yang hari ini punya satu produk yang kayaknya beres temen-temen nonton bakal langsung check out nih. Gue punya produk terbaru dari Soundcore seri Q20i. Yang punya segudang fitur mulai dari hybrid ANC dengan transparency hearing, kemudian punya high-res audionya juga, terus untuk baterainya yang tahan lama. Hmm, dan yang paling penting harganya nggak ngotak, ngerusak pasar nih yang gue bilang dari sekarang. Ah, yang boner lo. Nggak ngerti lagi nih gue sama Soundcore. Penasaran kayak gimana kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. By the way, sebelum kita mulai, buat temen-temen yang mungkin baru pertama kali denger brand Soundcore. Jadi, Soundcore ini adalah sub-brand dari anchor, brand yang memproduksi dan menjual produk-produk seperti powerbank dan aksesori smartphone lainnya. Tapi, khusus si Soundcore ini fokus di produk-produk audio. Yang mana produk-produk dari Soundcore ini dikasih garansinya 18 bulan cuy. Jarang-jarang produk average consumer gini dikasih garansi selama itu karena rata-rata hanya di sekitar 6 bulan, bahkan ada juga nih yang 3 bulan. Tapi, kalau temen-temen nyari si Soundcore Q20 ini di marketplace sekarang, belum bakal nongol sih. Karena memang dia baru akan di-launching pada tanggal 24 Juli 2023 nanti di Tokopedia dan Shopee Soundcore Indonesia. So, biar nggak ketinggalan infonya, jangan lupa follow Instagramnya di atsoundcore.id dan juga sekaligus official marketplace Soundcore Indonesia di Tokopedia dan Shopee. Nah, kebetulan kemarin Soundcore Indonesia ngontak kita untuk nge-review produk ini dan jujur ini videonya berbayar ya. Tapi, untuk poin-poin review dan ulasannya itu 100% murni based on our experience tanpa ada campur tangan dari Soundcore. Karena memang produk Soundcore sendiri udah cukup familiar kali ya, bisa dibilang di channel Bongkar Bro. Cuma memang kebanyakan itu produk-produk TWS-nya. Dan, untuk yang lini headphone-nya, ini adalah satu yang pertama dari Soundcore. Untuk packaging yang sedih ini, tipikal Soundcore by Anchor yang on point banget sehingga yang terkesan lebay dengan gimmick-gimmick tapi nggak terlalu low profile juga. Pas aja rasanya buat produk mass market. Sementara kalau di-unboxing, kelengkapannya di dalam ada satu unit headphone-nya, satu kabel pendek USB-A ke tipe C, satu kabel silver-plated TRS AUX 3,5mm, dan tentu kitab-kitabnya. Agak disayangkan nggak dapet soft pouch gitu sih buat dibawa-bawa. Jadi, agak sedikit kurang komplit rasanya. Beneran yang basic dan esensial aja nih untuk isiannya. Nah, ini dia nih headphone-nya. Kita langsung bahas ya dari build dan desainnya. Soundcore Q20i ini headphone bertipe over ear yang ear cups-nya bisa diputar, dilipat, tapi jangan dicelupin karena belum certified IP rating. Dan tentu headband-nya juga udah retractable ya, untuk menyesuaikan ukuran kepala kalian. Materialnya mostly dari plastik dengan bobot total di sekitar 250 gram. Nggak yang solid-solid amat, tapi nggak yang kerasa ringkih juga. Jadi, pas aja gitu misalnya untuk pemakaian sehari-hari. Dan masih cukup aman sih kalau gue masukin ke kantong, tas, terus gue gantungin di leher gitu misalnya. Masih aman-aman aja. Di bagian headband dan ear cups-nya ini udah dikasih soft foam gitu ya, dengan finishing synthetic leather. Sementara di sisi luar ear cups dan slidernya, ini ada logo dan branding si Soundcore-nya nih. Lanjut ke sisi dalamnya ini ada indikator posisi kanan dan kiri, serta spesifikasi produknya. Untuk mikrofonnya kelihatan nih ada di kedua ear cups-nya di bagian luar, plus ada juga tambahan tombol control dan juga ports untuk charging serta aux di ear cups sebelah kanan. Oh iya, yang kita review ini kebetulan kebagian yang warna hitam ya, tapi kalau gue cek sih dia ada yang warna birunya juga. Misalnya temen-temen bosen dengan yang warna hitam. And overall kalau dari segi desain, jujur nggak ada yang istimewa ya. Udah banyak itu tipe headphone yang seperti ini, termasuk dari produk-produk Soundcore sendiri yang seri-seri sebelumnya. Tapi dari si comfortnya ini enak banget, serius deh. Gue bisa bilang ini salah satu headphone paling nyaman yang pernah gue pake. Meskipun padding di bagian ear cups dan headbandnya ini enggak, enggak yang tebel-tebel amat ya. Bahkan cenderung tipis gitu dibandingkan produk-produk lain yang pernah kita coba di sini. Tapi masih kerasa empuk dan punya passive noise isolation yang bagus, plus karena bobotnya ringan, gue pake berjam-jam juga nggak kerasa pegal. Dan kalau gue goyang-goyang kepala, ini tuh tetap stay di kepala kalian dan di telinga kalian, nggak yang lari kemana-mana. Misalnya itu seringkali terjadi di model-model headphone yang dengan bobot lebih berat, tapi si ini tuh tetap stay aja gitu. Padahal dari segi clamping force-nya tuh nggak yang terlalu berat. Jadi ini salah satu yang paling nyaman sih headphone yang pernah gue coba. Mantap. Yang gue nggak suka paling dari segi penempatan posisi tombol-tombol di ear cups-nya. Jadi urutan tombolnya ini tuh mulai dari tombol plus untuk volume, kemudian tombol power, minus, charging port, audio port, dan juga untuk noise cancelling-nya. Yang rasanya tuh kurang natural aja sih posisi si tombol-tombolnya tuh. Jadi ketika gue mengangkat tangan, pengen nge-play pause atau volume gitu ya, justru jempol gue ini jatuhnya di bagian audio port atau si charging port-nya. Jadi harus menyesuaikan lagi masih kurang natural. Apalagi tombol si noise cancelling yang nyumput di sini nih. Jadi agak aneh aja rasanya untuk akses tangan gue secara natural ke si headphone ini. Untungnya kalau dari segi aksesibilitas ini lengkap ya. Mulai dari play pause media, next review track, volume control, noise control, answer and reject call, voice assistant, dan ganti mode ke equalizer bust up. Dan kalau ngomongin soal equalizer, selain mode bust bust up-nya tadi, ada total 22 presets nih. Dan bisa custom equalizer juga. Tapi belum yang sistem parametrik itu sih untuk custom equalizer-nya. Dan untuk mengakses equalizer-nya tadi, temen-temen harus ngedownload aplikasinya yang bernama Soundcore di Play Store atau di App Store. Karena memang udah support untuk di iOS dan di Android. Aplikasinya juga low profile dan simple ya, mudah diakses dan dimengerti. Ada 3 tab di dalam app-nya untuk masuk ke Soundcore device-nya, untuk ke community, dan juga untuk ke profile setting. Meskipun kalau memang untuk urusan aksesibilitas terhadap fitur-fitur, itu tuh balik lagi ke fitur-fitur yang ada dari si device-nya sih. Misalnya aja di Soundcore Q20i ini. Jadi yang bisa diakses itu hanya untuk cek status baterai, kontrol mode kebisingan, cek device yang terhubung, firmware update, dan quick start guide-nya. Jauh beda sama si Soundcore Liberty 4 yang memang kaya fitur ya, jadi bisa diakses macem-macem dari dalam aplikasinya. Cukup wajar sih mengingat untuk harga si Q20 ini lebih murah dibandingkan yang Soundcore Liberty 4. Tapi kalau dari fungsi aplikasinya sendiri, baik di iOS maupun di Android, itu fine-fine aja ya. Gue nggak pernah mengalami crash sekalipun lagi buka-buka aplikasi yang lain, terus balik lagi ke aplikasi si Soundcore-nya. Yang agak disayangkan paling dari segi konektivitasnya sih, karena masih menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC aja. Yang rasanya di 2023 ini jadi agak ketinggalan. Tapi untungnya untuk koneksi tetap stabil kok. Selama dalam jarak jangkauan sekitar 10 meter, gue pindah kamar sebelah ke halang tembok itu masih aman-aman aja. Kalaupun disconnect karena gue keluar dari jangkauan itu ketika balik lagi bakal langsung nyamber si koneksinya. Paling dari segi latensinya aja sih yang masih kerasa lebih delay kalau dibandingkan dengan wireless-wireless headphone lain dengan kodek yang lebih mewah kayak LDAP, teman-teman Aptics Adaptive. Jadi masih kerasa kurang sinkron aja antara audio dan visualnya. Meskipun sebetulnya kalau udah nonton streaming gitu ya, asik sama ceritanya, asik sama kontennya sih aman-aman aja gitu. Enggak yang kerasa ngeganggu. Bahkan untuk gaming sekalipun. Tapi kalau gue mainnya hanya di Genshin Impact dan casual-casual gaming, jadi nggak terlalu butuh latency sih ya. Tapi untungnya karena ini bisa menggunakan kabel juga, masalah latency bisa diatasi sih. Nah kemudian untuk pairing juga gampangnya, tinggal tekan tombol powernya agak lama sampai lampu indikator kedap-kedip, terus pilih deh Soundcore Q20i di smartphone kalian buat pairing. Dan yang gue suka, Q20i ini udah support multi-point connection up to 2 device sekaligus. Yang selama pemakaian gue connect di iPhone ke Android sekaligus, kemudian di iPhone ke iPad sekaligus, itu tuh aman-aman aja, flawless gitu dari perpindahan transisinya. Paling misalnya ada satu device yang disconnect, kemudian connect lagi, tuh suka ada sedikit batuk di awal-awal. Cuma nggak ganggu sama sekali. So buat teman-teman yang memang tipikal pengguna 2 device sekaligus, ini kayaknya bisa jadi salah satu opsi deh. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita lihat dulu deh latency test-nya. Nah, perbedaan keduanya adalah treble-nya. Dimana si R50i yang ini, dia itu treble-nya lebih sepi dibandingkan si A20i yang ini. Oke, kita bedah dikit-dikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lanjut ke fitur mewah dari si Q20i ini, yang sudah dilengkapi dengan Hybrid Active Noise Cancelling, dan juga Transparency Hearing. Kalau Live Q20 itu setau gue cuma ada ANC-nya aja ya, belum ada Transparency Hearing. Nah, ini tuh bisa dibilang upgrade-nya dari si Live Q20. Dan katanya sih, untuk ANC-nya ini bisa mereduce up to 90% noise di luar. Hmm, sayangnya nggak gitu sih. Dengan 2 internal microphone dan 2 external microphone, kualitas ANC-nya bisa dibilang cukup efektif ya, untuk meredam low noise dan gemuruh di lalu lintas. Tapi untuk suara orang-orang ngobrol, suara burung, suara air, itu tuh masih tetap terdengar yang cukup jelas di telinga gue. Jadi mungkin kalau claim-nya 90%, ya kerasanya sih di pengalaman gue paling 75-80% kali ya, yang di-reduce oleh si Active Noise Cancelling-nya. Plus, yang gue kurang suka dari ANC-nya, dan mungkin temen-temen yang kuping-nya sensitif juga bakal ngeluh, ini tuh kerasa banget ada pressure gitu ya, dari si Active Noise Cancelling ke dalam telinga, yang kadang suka bikin pusing dan sakit telinganya gitu. Ini sedikit catatan aja buat temen-temen. Selain itu, isu lain yang gue temukan adalah, adanya semacam imbalance sekali ya, bisa dibilang. Jadi misalnya suara noise-nya tuh ada di sisi kanan, waktu itu gue pengetesan lagi di tempat cuci mobil, sisi kanan gue ini jalan raya yang banyak mobil lalu-lalang, sementara gue di waiting room, sebelah kirinya tembok. Somehow pressure-nya tuh lebih kerasa neken di earcups yang kanan, ke telinga kanan gue dibandingkan yang kiri. Itu yang gue maksudkan imbalance, tapi dari segi kekedapannya sih masih tetap sama ya rasanya. Cuma sensasi pressure-nya tadi yang bikin agak sedikit beda. Hal yang sama juga terjadi di transparency hearing-nya. Kalo ini gue notice waktu di rumah, kipas angin nyala di sebelah kiri gue, dan suaranya tuh kerasa lebih jelas di sebelah kiri, dibandingkan di sebelah kanan, melalui transparency hearing-nya. Tapi kabar baiknya untuk kualitas transparency hearing-nya, ini kepake banget sih, dalam artian reproduksi suara yang dihasilkan nih, kerasa cukup jelas dan cukup natural. Jadi kalo gue ngobrol sama orang tuh gak yang terlalu robotik gitu ya rasanya, meskipun tetap volume orang yang ditangkap oleh si microphone ini agak lebih kecil dibandingkan kalo memang gak pake headphone langsung ya. Cukup wajar lah. Biar gak penasaran, langsung aja deh dengerin ANC test-nya. Transparency. Noise cancelling. Noise cancelling. Noise cancelling. Noise cancelling. Noise cancelling. Normal. Cek-cek 123, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundcore Q20i dalam kondisi hearing. Seperti ini kurang lebih suaranya sekarang, kita coba dalam kondisi ramai. Cek-cek 123, ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Soundcore Q20i. Dalam kondisi ramai, seperti biasa, Di belakang kita pakai speaker dengan volume yang cukup tinggi nih Cukup gunain risiknya kadang-kadangnya Bisa agak kelihatan disuruh misteri ke sini nih Tapi kurang lebih untuk suaranya Seperti yang teman-teman dengarkan sekarang Cek, cek, 1, 2, 3 Ini adalah hasil ada teman-teman suara dari mikrofon Soundcore Q20i dalam kondisi anak Nah itu dia tadi kurang lebih untuk kualitas mikrofon dari si Soundcore Q20i ini Seperti yang teman-teman dengarkan barusan Dan jujur gue gak nemu spesifikasinya Apakah dia menggunakan AI algorithm noise cancelling mikrofon Macem CVC atau KINC gitu Yang dari spesifikasinya atau fitur-fiturnya disebutkan Dia cuma punya semacam crystal clear call gitu Untuk rekaman suara vokal masih kedengaran cukup natural dan jelas sih Cukup efektif juga untuk bagian reducing noise-nya Meskipun gak diredam sepenuhnya ya Cuma waktu gue coba tes via WhatsApp call Somehow ada sedikit penurunan sih dari segi kualitas sih mikrofonnya Dalam artian vokalnya agak jadi lebih sedikit robotik Dan untuk noise cancellingnya tuh setiap kali gue ngomong Di background tuh ada noise yang kayak static Jadi gak diredam sepenuhnya Gak se-efektif ketika di rekaman audio Mungkin ada pengaruh juga sih dari aplikasi si WhatsApp-nya Tapi kalau ngomongin talk time temen-temen gak perlu khawatir sih Karena bukan Soundcore by Anchor namanya Kalau gak punya baterai yang badak Karena si Q20i ini punya playtime up to 60 jam Dengan ANC mati atau sekitar 40 jam dengan ANC menyala Yang dari kapasitasnya sendiri gue gak nemu ya ini berapa MAH Tapi dari pengalaman pemakaian gue Di volume 70% ANC nyala Kemudian lossless music profile Plus untuk multi connectionnya Kadang nyamun 2 device Kadang cuma 1 device aja Non-stop playing selama 24 jam itu Gue dapet Turunnya tuh jadi ke 40% Jadi 60% yang dikonsumsi selama 24 jam Dengan volume 70% tadi Jadi misalkan Volumenya diturunin jadi hanya 50% Atau 60% Sepertinya sih akan tembus di 40 jam ya Sementara untuk charging timenya Ini dengan 5 menit charging Udah dapet 4 jam playtime Bedeh lumayan banget Dengan catatan ini menggunakan adapter 5V 1A ya Sementara untuk charging timenya Dari pemakaian gue 40% ke 100% itu di sekitar 1 jam Jadi mungkin kalau misalkan dari abis banget Dari 0% ke 100% Kayaknya di sekitar 90 menit lah Di urusan baterai emang jagoannya nih Anchor dan songkor Masuk ke kualitas suaranya yang menggunakan driver Berukuran 40mm Dan udah certified high-res audio Ingat ya temen-temen High-res audio aja Bukan high-res wireless audio Karena seperti tadi gue bilang Codecnya cuma ada SBC dan AAC Tapi terlepas dari itu Karakter suaranya dengan wireless sekalipun enak bro Cukup masuk buat selera kuping gue Dan mungkin selera pasar secara umum Jadi secara karakter tuh dia Agak sedikit V-shape Yang masih cenderung ke balance ya Jadi gak yang terlalu Berasa menjorok banget gitu Di bagian low-nya nih Sesuai janji spesifikasinya Yang bilang punya thumping base Jadi untuk powernya memang cukup berasa Dan gak yang sampai lebay beleberan gitu Dan karakternya nih Agak sedikit boomy Terasa agak menyelubungi Tapi masih dapet kok Detail dan clarity-nya Meskipun Agak distort Kalau di volume tinggi Dan bikin kuping cepet pegel Paling yang gue kurang cocok Ada di bagian impact-nya nih Yang agak sedikit berasa tajam gitu Di kuping gue Jadi kerasa kurang bulat gitu Tampolannya Misalnya di analogi kan Impact-nya kalau bulat tuh kan Pake kepalan kayak gini Bagian ujungnya Nah kalau ini tuh Rasanya pake Pake ininya loh Jadi kerasa lebih Lebih sedikit menusuk Dan bikin kaget gitu loh Selain itu di bagian sub-bass-nya Juga agak sedikit kurang deep rasanya Dan rumbling-nya tuh Keluarnya tipis-tipis doang But overall masih enak kok Buat dengerin ini DM, techno, dubstep Dan masih bisa diajak kebut-kebutan juga Di lagu rock dan metal Meskipun kurang maksimal sih rasanya Di bagian mix-nya untuk vokal cowok dan cewek ini Kerasa natural dan juga kerasa clear ya Cukup intimate Tapi awalnya ini gue kerasa airy yang Agak jauh gitu Tapi Ternyata itu Vokalnya memang kerasa airy Dan masih cukup kerasa intimate dan presence Meskipun di genre yang bass dominan Kadang agak sedikit kelelep sih Sama bassnya yang bumi Tapi gak sampai hilang banget kok Nah untuk instrumennya Ini gue demen Petikan gesekan gitar Atau biola Keluar banget nih detail-detailnya And surprisingly cukup bening nih Buat di kelasnya Nah untuk mix-nya juga rasanya Masih bisa diajak ke semua genre ya Mau tadi ke EDM Kemudian vokal Dan maupun pop Tapi kalau temen-temen Lebih banyak playlistnya tuh Lagu-lagu yang vokal Bakal kurang puas sih rasanya Karena kurang menghanyutkan aja sih Si Soundcore Q20 ini Untuk bagian mix dan vokalnya Lanjut ke treble yang kerasa agak malu-malu Dan cuma nongol say hi doang Masih cukup bikin rich sih Tapi kalau di volume tinggi Ini bakal ketutupan sama bassnya yang bumi itu Dan dari segi karakter Untuk treblenya masih kerasa ngecring Masih kerasa sparkling Tapi itu tadi Masih agak sedikit malu-malu aja Bukan poin highlight Utama dari si Soundcore Q20 ini Dan yang gue kurang suka Misalkan di volume tinggi Itu tuh kerasa banget piercingnya Meskipun gak terlalu kerasa ada distorsi ya Tapi jadi rasanya Misalnya tadi lagi dengerin lagu yang banyak bassnya Si treble-nya kelelep Tapi di volume tinggi Tiba-tiba bassnya menurun Si treble-nya nusuk Itu bikin kaget sih kalau buat gue So yang gue liat dari Soundcore Q20 ini Lebih ngejar ke karakter Untuk average consumer sih ya Ketimbang fokus ngejar teknikalitas suara Karena tadi seperti gue bilang Di volume gede ini Rasanya agak jadi kurang rapi Dan nyaman di kuping aja Volume gede yang gue maksud itu Di atas 80% ya Karena untuk pemakaian gue pribadi Itu seringnya di sekitar 60% Sampai 70% Itu udah kerasa nyaman Dan cukup keluar semua Karakter asli dari si Soundcore Q20i ini Selain itu untuk staging Juga dia kerasa wide dan juga spacious Separasinya juga cukup rapi Sound imaging juga kerasa 3D dimensional Dan cukup resisi Oh iya ngomongin soal volume nih ya Kalau si Q20i ini somehow Ketika mode boost-nya Bass boost-nya dinyalakan Itu tuh gak cuma naikin bagian low frequency-nya aja Yang lebih keras Tapi ngaruh ke frekuensi-frekuensi lain Jadi kayak semuanya di enhance Dan dipaksa keluar Meskipun dari reproduksinya Si masih cukup natural ya Gak yang kerasa artificial Baik itu yang equalizer bass boost Kemudian classic Kemudian flat, dance Dan lain-lain Sampai 22 presets tadi Gue coba in Itu masih aman-aman aja Gak yang terlalu dibuat-buat Itu perubahannya Tapi sebaliknya Kalau pake kabel Volumenya tuh kerasa Jadi lebih kecil Yang agak jadi kurang high-res aja gitu rasanya Sampai-sampai Volumenya harus gue naikin ke 80-85% Baru kerasa enak Maksudnya enak disini tuh Lebih ke detailnya Agak sedikit improve ya Sedikit improve menggunakan kabel Tapi gak yang terlalu signifikan juga sih Kalau gue tetep akan lebih prefer Menggunakan Bluetooth-nya Daripada kabel Karena ya Lebih praktis aja Memang itu tujuannya kan Tapi biar gak penasaran Temen-temen dengerin aja deh Sound sample-nya Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke itu dia tadi sound sample Dari si Soundcore Q20i ini Dan sekali lagi temen-temen gue ingatkan Untuk sound sample Tidak 100% sama ya Hasilnya dengan yang Kalau temen-temen dengerin langsung Karena pengaruh mikrofon binaural yang kita gunakan Dan pengaruh media Atau speaker dan juga earphone Yang temen-temen pake untuk mendengarkan Itu aja sebagai catatannya Sebelum masuk ke closing Spill dulu harganya bang Pasti dong Kira-kira berapa nih? 1 juta? 2 juta? Tau gak berapa? Ini tuh Ini tuh ya 500 ribu doang nanti tuh Pas launching tanggal 24 Juli 2023 di Tokopedia dan Shopee Harganya 500 ribuan doang dengan fitur segudang tadi Selain itu Soundcore juga ngasih voucher cashback nih Buat temen-temen yang mau beli di Tokopedia Sementara Kalau di Shopee Soundcore bakal ngadain flash sale Setiap jam 12 malam Mulai dari tanggal 25 Juli sampai 8 Agustus Tapi 500 ribuan itu memang harga launching sih Dan untuk harga normalnya sendiri nanti berapa Gue juga belum dapet info Tapi kalau gue pribadi sih jujur Masih akan merasa worth it dan puas tuh Kalau beli produk ini di bawah 1,3 juta Gitu kalian Ya let's say 1 juta 250 tuh masih oke lah gitu Masih cocok dengan kualitasnya Build quality-nya Kenyamanannya ANC-nya Kalau pakai bonus software bakal lebih mantep lagi sih sebetulnya Tapi ya overall misalnya di atas 1,3-1,350 aja Kayaknya gue bakal ngelerik brand lain sih Ya kurang lebih segitu aja untuk video kali ini Thank you banget ya Buat temen-temen yang udah hadir nonton Apalagi sampe beres ngomongin apa ngedengerin gue cuap-cuap review si produk baru Yang cukup mencengangkan ini Thank you banget Sampai jumpa di video berikutnya Gue Busem Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax